Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Salam, satu Tuhan Salam, akal sehat Teman-teman, ada rekaman voice note yang bocor ya Voice note-nya Dr. Richard Ya, kepada Elia tentunya teman-teman Dan diakui oleh Dr. Richard ini Bahwa rekaman tersebut memang suara daripada Dr. Richard Nah, ini menarik teman-teman Ini setelah rekaman tersebut bocor Ya kan, lalu diklarifikasi oleh Dr. Richard Seperti apa klarifikasinya Kita simak video berikut teman-teman Apakah VN itu adalah suara saya? Salam Elia Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh Secara gak langsungku kamu menjadi pewarta injil Dan banyak yang belain kamu sebenarnya Jadi aku seneng banget sih Kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh Luar biasa banget Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih Dan kita perdalam Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa Ya, itu aku pengen datang Nah, itu tuh menurutku bagus Dan kamu pasti akan bisa Kalau bukan kamu gak ada yang bisa Kalau menurutku sih Dan kamu harus Aku kasih saran Kamu harus ambil momen ini Tenang aja Aku akan jagain kamu Dan kita akan lari cuma disitu aja Kayak gitu punya Dan menurut aku Ini adalah momen yang tepat Untuk mewartakan injil Untuk Apa ya, misionaris ya Lebih baik Kamu pertimbangkan ya Elia Misionaris katanya teman-teman Ya oke, kita lanjut Benar? Itu adalah suara saya Jadi ceritanya Pertama kali podcast itu adalah dengan Elia Lalu setelah dengan Elia Dengan Ustadz Deniz Lim Lalu dengan Ko Felix Siaw Namun pada perjalanannya Saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Siaw dulu Ustadz Deniz Lim Baru saya memberikan pandangan Secara nasrani melalui Elia Nah, sampai di sana Ada diskusi yang menarik Yang baru pertama kali juga saya dengar Yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda Itu mengejutkan saya Karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat Oke, saya komentari dulu ya Kalau sekarang Mereka memang Mengatakan bahwa Yesus itu Bukan Nabi Isa AS yang ada di dalam Al-Quran Nabi Isa bukanlah Yesus yang ada Di dalam Biblos Tapi ingat ya Di tahun 2011 Lembaga Alkitab Indonesia Pernah menerbitkan Alkitab Pernah menerbitkan Bible Yang mana disitu di Matthew 1 Inilah silsilah Isa Al-Masih Anak Daud Anak Ibrahim Artinya apa teman-teman L.A.I mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih Dan ada itu Bible fisik Fisik Bible-nya itu ada Yang terbitan 2011 teman-teman Ya Kalau saya pribadi Tak ada Tapi Pak Unggul Unggul Sudrajat Itu ada teman-teman Dan bisa googling ya Matthew 1 Matthew 1 Ayat 1 Terbitan 2011 Pasti muncul disitu teman-teman Ya Sekarang-sekarang aja Mereka mengatakan Yesus Bukan Isa Isa bukan Yesus Gitu ya Itu kalau Kalau dalam ranah diskusi Ranah debat Mereka pasti mengatakan Seperti itu teman-teman Beda halnya dengan Ranah kesaksian Kalau ranah kesaksian Mereka akan mengatakan Yesus itu ya Isa Isa itu ya Yesus Gitu ya Buktinya Mereka sering mengutip Ayat-ayat Al-Quran Gitu teman-teman Oke kita lanjut ya Berita ini Dan berdiskusi secara sehat Bukan debat Dari tim menyarankan Untuk mengundang Don Ditan Dan Elia disini Lalu dihubungi Don Ditan Kok Don Ditan bersedia Dan ketika tim saya mengundang Elia Elia tidak bersedia Karena ketakutan Richard Lee mengundang Kho Don Ditan Dan Kho Don Ditan bersedia Lalu Tim daripada dokter Richard Lee ini Mengundang juga Elia Menghubungi Elia Tapi Elia Kok malah ketakutan Bukankah dia yang berstatement gitu kan Seharusnya kan berani Oh ini kesempatan dong Untuk mewartakan Blah-blah-blah-blah Dada lain sebagainya gitu kan Nah ini belum apa-apa kok sudah ketakutan Emangnya mau diapain sama Koh Don Ditan gitu kan Ini kan lucu teman-teman ya Kita ulang sekali lagi ya teman-teman Koh Don Ditan bersedia Ketika tim saya mengundang Elia Elia tidak bersedia karena ketakutan Elia tidak bersedia karena ketakutan Takut diapain? Nah belum apa-apa Kok sudah ketakutan si Elia gimana sih? Disini tim saya berusaha membujuk Elia Dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih Dokter Richard coba dong bujukin Elia Nah terjadilah voice note tersebut Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya Langkah saya untuk membujuk dia Dan itu salah saya Karena saya terlalu menggebu-gebu Dan terlalu ingin merayu dia Untuk datang ke podcast saya Untuk berdiskusi lagi Benarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia Koh Don Ditan Bahkan Ustadz Felixio sendiri itu Ngomong dengan saya Pengen berdiskusi langsung dengan Elia Baik di podcast ataupun tidak dalam podcast Jadi itu murni kesalahan saya Nah ini menarik ya Koh Don Ditan Bersedia atau ingin berdiskusi Secara langsung dengan Elia Nah seharusnya si Elia ini Harus berani dong Elia Tunjukkan pesonamu gitu kan Iya kan Ah kalau cuma monolog Anak kecil juga bisa Gitu kan Ah ini gak menarik ternyata Penakut si Elia ini teman-teman Ya Koh Don Ditan dihubungi oleh timnya dokter Richard Bersedia Sedangkan Elia setelah dihubungi oleh timnya dokter Richard Ketakutan Takut apa coba Takut digimanain Coba Negara ini adalah negara hukum Ya Aduh Ternyata Sebegitulah ya Nyali daripada Elia teman-teman Ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya Namun amat sangat saya sesalkan sekali Voice note ini tersebar Karena Saya tidak pernah mengirim voice note ini Melalui handphone saya Melalui chat pribadi saya Saya mengirimkan voice note tersebut Dari handphone tim saya Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi Saya sangat menyesalkan Ini bisa terjadi kegaduhan Karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat Saya minta maaf Dan sebenarnya kemarin Koh Don Ditan Dan juga Perwakilan dari Elia Yaitu Mas Edwin Sudah datang ke podcast saya Berdiskusi tentang apakah Malah mengutus perwakilan Kan tidak lucu teman-teman Ya Pada saat di podcastnya Dr. Richard Wuhh menggebu-gebu Bla 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 Dan lain sebagainya gitu kan Yesus lahir di kandang domba gitu kan Padahal Tidak dijelaskan di dalam Bible Itu kandang apa Bahkan menurut pendeta HTD Bisa jadi itu kandang sapi Kandang babi Kandang unta Kandang keledai Dan lain sebagainya Ah Tidak asik ternyata Elia ini teman-teman Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi Yang sama atau berbeda Dan sepertinya Supaya tidak menimbul kegaduhan Oke teman-teman Ya Oke teman-teman Cukup ya Artinya Si Elia ini penakut teman-teman Koh Don Ditan berani Koh Don Ditan bersedia Sedangkan Elia setelah dihubungi Ketakutan Takut apa coba Kalau yang disampaikan adalah sebuah kebenaran Kalau yang disampaikan adalah sesuai dengan fakta historis Sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Bible Seharusnya berani dong Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan persona daripada si Elia Tapi kenapa harus takut Kenapa harus mengutus perwakilan Kita bisa tebak teman-teman Nyali daripada Elia Tidak sebesar omongannya Terima kasih Mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh